Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengatakan Republik Indonesia bukanlah negara kerajaan dan agama. Surya Paloh kembali mengingatkan harus ada pemisahan kepentingan pribadi, keluarga, dan publik. Model negara ini, sistem negara ini, bukan model kerajaan. Bukan model negara-negara agama juga. Tapi ditetapkan negara republik. Negara republik itu artinya bukan satu, bukan satu untuk semua dan bukan juga semua untuk satu. Republik mengatur semua untuk semua. Semua untuk semua. Maka harus ada jelas pemisahan kepentingan hak-hak pribadi, hak-hak keluarga, dan hak-hak publik masyarakat. Kewajiban bagi para elit bangsa ini, pemuka-pemuka masyarakat bangsa ini, untuk melaksanakan pendidikan, mengedukasi masyarakat bangsanya sendiri. Dengan sistem demokrasi yang begini bebas seperti apa yang kita milikin. Kalau bangun kesadaran masyarakat kita, masih seperampat, masih seperdelapan, belum mencapai setengah. Mereka hanya mengerti hak-haknya. Tapi belum mampu, belum sadar, demokrasi itu akan efektif apabila ada kesimbangan hak dan kewajiban. Nah disinilah pemuka-pemuka masyarakat, elit-elit bangsa ini termasuk tokoh-tokoh partai politik. Untuk lebih mengedepankan kepentingan publik, membangun kesadaran bangsanya sendiri. Bukan numpang terhadap kebodohan demi kebodohan bangsanya.